Senin 1 Agustus, AZD alias Dewi diperiksa Subdit Tindak Bidana Umum Baris Krim Mabespori. Ia jadi tersangka penjualan 30 harga negara Indonesia ke negara Jepang. Modusnya adalah imi-iming gaji puluhan juta untuk dipekerjakan di pabrik. Minggu kemarin, Baris Krim mengamankan satu tersangka pelaku perdagangan orang dengan jalur ke Jepang dengan modus dipekerjakan di perkebunan dan di konstruksi. Jadi, semua korban kita bisa selamatkan ada 30 korban. Masing-masing korban diminta biaya antara 40 sampai 90 juta. Secara bersamaan, penyidik juga memeriksa AR alias Vio, RHW alias Rendi, dan AH alias Sarit. Ketiganya terjerat kasus penjualan 20 WNI ke Malaysia dengan imi-iming bekerja di restoran. Namun, mereka justru dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Yang jalur Malaysia ini, mereka direkrut melalui pegawai-pegawai, mantan pegawai PJTKI. Rekrutmennya dilakukan dengan dijanjikan dikerjakan di Malaysia sebagai pegawai restoran. Namun, begitu sampai di Malaysia, mereka dijadikan sebagai pelacur atau PSK. Dan baru dibayar setelah dua bulan. Baris Krim masih mendalami keterlibatan oknum imigrasi yang membantu pembuatan paspor palsu untuk dinaikkan menjadi tersangka. Setelah melakukan tindak pidana perdagangan orang, keempat tersangka juga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, paspor, serta ketanaga kerjaan untuk para korban-korbannya. Para tersangka, TPPO diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dengan denda maksimal 600 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.